Di tengah ketegangan geopolitik yang semakin meningkat, sebuah peristiwa yang mengguncang dunia baru-baru ini terjadi di Yaman. Serangan misterius yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Inggris telah mencuri perhatian publik internasional. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di balik serangan ini? Apa motif di balik tindakan drastis ini? Siapa yang menjadi target sebenarnya? Mari kita gali lebih dalam dan temukan jawabannya dalam berita yang penuh intrik dan ketegangan di negeri yang dilanda konflik ini. Amerika Serikat dan Inggris diprotes keras karena ada lima orang yang tewas dalam konflik. Bukan lagi di Laut Lepas, tapi sudah ke daratan. Perlu diketahui mereka menggempur sejumlah lokasi di Yaman sejak Jumat, 12 Januari. Sabtu pagi, giliran Amerika Serikat sendiri yang melancarkan serangan kedua. Situs lain yang dikuasai oleh Houthi dianggap membahayakan kapal-kapal komersial di Laut Merah. Tindakan yang dilakukan oleh Amerika dan Inggris justru tidak membuat Houthi memilih menghentikan serangannya. Malah, justru membuatnya sangat murka. Tapi, apa yang membuat Amerika Serikat dan Inggris menyerang Yaman? Penyebabnya adalah karena belakangan ini kelompok Houthi terus menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Sejak pasukan Israel melancarkan agresi ke Palestina, kelompok Houthi sering melakukan serangan menggunakan drone dan rudal ke kapal komersial di Laut Merah. Serangan yang intensif ini membuat banyak perusahaan mengubah rute yang lebih jauh dan pada akhirnya biaya membengkak atas blokade ini. Menurut media Amerika Serikat, mereka sudah cukup sabar dan menahan diri untuk serangan balik karena khawatir akan goyahnya gencatan senjata di Yaman antara pemerintah Yaman yang didukung internasional dan kelompok Houthi. Amerika Serikat juga menghindari agar tidak memicu konflik yang lebih luas di wilayah Yaman. Hanya saja, serangan yang dilakukan Houthi pada Selasa, 9 Januari, adalah yang terbesar yang pernah dilakukan. Yaitu 18 drone serang, rudal jelajah antikapal, dan rudal balistik antikapal ke sejumlah kapal komersial dan kapal perang internasional di Laut Merah. Serangan tersebut juga sudah menjadi serangan yang ke-27. Hal inilah yang membuat Amerika Serikat membentuk koalisi sejak Desember dan di awal tahun membuat resolusi yang berisi desakan agar Houthi segera menghentikan serangannya di Laut Merah yang menargetkan kapal komersial, terutama yang terkait dengan Israel. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian meloloskan resolusi tersebut. Meski dua anggota tetap Dewan Keamanan, Rusia dan China, memilih abstain bersama dengan anggota non-permanen Mozambik dan Al-Jazair karena khawatir serangan Barat akan berdampak sangat buruk bagi Yaman, yang sekarang sebenarnya masih terpuruk akibat Perang Sipil. Tapi, Amerika Serikat bersama dengan Inggris tetap memilih untuk melumpuhkan kemampuan rudal, radar, dan drone Houthi. Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan dari udara dan laut terhadap fasilitas militer Houthi di Yaman. Serangan yang dilakukan dengan menggunakan jet tempur dan rudal Tomahawk berhasil menghantam 60 sasaran di 16 lokasi di Yaman. Di Amerika Serikat, beberapa anggota Kongres dari Partai Demokrat menuduh Joe Biden melanggar konstitusi karena memerintahkan serangan tanpa persetujuan Kongres. Menurut Undang-Undang Perang Amerika Serikat, perang hanya boleh dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kongres dan hanya jika Amerika Serikat sedang diserang. Sementara Joe Biden tidak pernah ke Kongres untuk memperoleh konfirmasi yang sah. Serangan yang diperintahkan oleh Joe Biden ini dianggap ilegal, meski sudah dianggap melanggar konstitusi Amerika. Serangan yang dilakukan tidak membuat kelompok Houthi patah. Kelompok ini akan terus menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel di Laut Merah. Oleh Amerika Serikat beserta Inggris, kelompok Houthi menegaskan serangan yang dilakukan sebagai bentuk solidaritasnya terhadap warga Palestina yang diserang oleh Israel. Jadi selama serangan Israel tetap dilakukan di Gaza, kelompok Houthi akan terus meneror kapal-kapal Israel atau yang menuju ke pelabuhan-pelabuhan Palestina yang diduduki Israel. Kelompok Houthi juga mengancam akan menargetkan semua aset Amerika Serikat dan Inggris. Bukan cuma kelompok Houthi, puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu warga Yaman berkumpul di beberapa kota pada hari Jumat Pasca serangan untuk merespon dan mengutuk serangan Amerika Serikat dan Inggris terhadap negara mereka. Ini sebagai tanggapan atas serangan militan Houthi terhadap pelayaran di Laut Merah. Di Yaman, demonstrasi besar-besaran telah menjadi kejadian rutin sejak perang antara Israel dan Hamas berkobar pada bulan Oktober. Namun, protes pada hari Jumat kemarin lebih masif. Lalu, bagaimana dengan respon dunia terhadap serangan Amerika Serikat dan Inggris? Ya, Arab Saudi menyerukan untuk menahan diri dan menghindari eskalasi sehubungan dengan serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat dan Inggris. Ini adalah sikap yang sama dari Arab Saudi saat kelompok Houthi pertama kali menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Padahal, Arab Saudi sudah memimpin koalisi anti-Houthi sejak tahun 2015 dan melancarkan ribuan serangan udara terhadap Houthi selama bertahun-tahun. Namun, sekarang mereka berupaya melakukan gencatan senjata itu karena Arab Saudi menginginkan deeskalasi di Yaman agar bisa fokus pada reformasi dalam negeri. Sementara itu, Rusia seperti biasa mengutuk serangan Amerika Serikat dan Inggris sebagai serangan yang tidak bertanggung jawab dan berisiko menebarkan kekacauan di seluruh Timur Tengah. Hal ini membuat situasi semakin memanas dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Rusia dan China mengambil sikap tegas menentang serangan Amerika Serikat dan Inggris. Turki sebagai anggota NATO juga turut bersikap berbeda dengan mengutuk serangan udara Amerika Serikat dan Inggris terhadap kelompok Houthi. Erdogan menyebut bahwa serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Inggris akan mengubah Laut Merah menjadi pertumpahan darah. Sebenarnya, bukan cuma Turki, di Eropa kondisinya terpecah dalam menanggapi serangan Amerika Serikat dan Inggris terhadap Houthi. Italia, Spanyol, dan Perancis memilih tidak mengambil bagian dalam serangan dan tidak menandatangani pernyataan yang dikeluarkan oleh 10 negara yang membenarkan serangan itu. Italia lebih memilih untuk menerapkan kebijakan yang lebih tenang dalam konflik ini. Perancis justru fokus untuk meredakan ketegangan antara Hezbollah dan Israel. Perancis khawatir jika bergabung dalam serangan, mereka akan kehilangan pengaruhnya untuk melakukan diplomasi. Sementara itu, Spanyol berkomitmen terhadap perdamaian dan dialog untuk mendorong perdamaian. Hanya Jerman, Denmark, Selandia Baru, dan Korea Selatan yang menandatangani pernyataan tersebut. Iran mungkin akan tetap ada di pinggir lapangan dan menghindari konflik langsung. Tapi tidak dengan Hezbollah dan Hamas. Kedua kelompok ini memiliki hubungan erat dengan Iran dan bisa menjadi aktor utama dalam membalas serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris. Seiring dengan deburan gelombang konflik yang terus bergulir di Yaman, serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Inggris telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah. Namun, apakah serangan ini akan memicu kekacauan yang lebih besar? Hanya waktu yang akan memberikan jawabannya. Terima kasih telah menonton!